Di momen Idul Fitri 1443 Hijriah ini tidak ada pasien yang dirawat di rumah sakit terkait kasus COVID-19. Beberapa hari terakhir ini, Kota Patam nihil kasus aktif COVID-19 dan menjadi wilayah zona hijau di Kepri. Diketahui sejak 2 Mei 2022 lalu, tidak ada penambahan kasus baru. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Patam, hingga hari ini total pasien yang ditangani di Patam sebanyak 30.964 pasien. Dari data tersebut, 30.052 pasien dinyatakan sembuh dan 912 pasien dinyatakan meninggal dunia. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Patam.